Kembali di Kompas Siang bersama saya Paskal Isiswari Saudara. Presiden Jokowi berkomentar soal wacana dirinya yang bakal diangkat jadi penasehat khusus Prabowo Subianto. Walau Jokowi bilang wacana ini masih terlalu dini, BDI Perjuangan menyebut jabatan penasehat khusus hanyalah upaya politik utang budi terhadap Jokowi. Wacana mengangkat Presiden Jokowi Dodo sebagai penasehat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Dewan Pertimbangan Agung ditanggapi langsung oleh Jokowi. Jokowi bilang hingga 6 bulan ke depan dirinya masih menjabat sebagai Presiden. Wacana mengangkat dirinya jadi penasehat khusus menurut Jokowi masih terlalu dini untuk dibahas. Saya itu masih jadi Presiden sampai masih 6 bulan lagi nih. Masih Presiden sekarang ini. Ya sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan. Soal usulan ini, politisi Golkar Aceh Hasan Syajili menyebut, Dewan Pertimbangan Agung akan sama dengan Dewan Pertimbangan Presiden, namun berbeda dengan Presiden Klub. Nama Jokowi yang kerap disebut masuk ke dalam Dewan Pertimbangan dinilai menjadi hak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Jika ini dikaitkan dengan ide tentang Presidensial Klub, ini juga berbeda. Sebetulnya istilah DPA-nya itu di dalam konstitusi kita, dulu ya sekarang diganti dengan namanya Dewan Pertimbangan Presiden. Wah, itu kewenangannya Pak Prabowo semua. Sementara itu politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai, wacana pembentukan Dewan Pertimbangan Agung dan menempatkan Jokowi sebagai Dewan Penasihat, semata merupakan politik utang budi terhadap Jokowi Dodo. Sekarang Pak Prabowo sibuk mikirin, gua balas budinya ke Pak Jokowi gimana ya? Sehingga muncullah ide membuat tempat yang namanya DPA, yang sudah kita hapus dari Undang-Undang Dasar melalui perubahan keempat. Ini Koalisi Indonesia Maju harusnya ganti nama, jadi Koalisi Indonesia Mudur atau Koalisi Indonesia Muter-Muter. Karena apa? Yang namanya DPA itu adalah masa lalu kita, koreksi kita terhadap kelembagaan yang tidak efektif pada pemerintahan order baru. Usulan Presiden menjadi penasihat khusus untuk Prabowo-Gibran mencuat karena Jokowi dinilai memiliki banyak pengalaman di pemerintahan, baik dari wali kota, gubernur, maupun menjadi presiden ketujuh. Terima kasih telah menonton!